selamat menikmati melakukan kegagalan ini pernyataan ini pernyataan yang mungkin sulit dipahami oleh akal biasa tetapi kalau kita memahami bahwa orang-orang sukses itu punya logika-logika tersendiri logika-logika yang dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa maka sebetulnya kita bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kita merdeka melakukan kegagalan maksudnya apa sahabat-sahabat sekalian maksudnya disini adalah bahwa orang-orang sukses dimanapun di bidang apapun di belahan bumi manapun di budaya manapun, di suku manapun itu selalu adalah orang yang mengalami banyak kegagalan jadi sangat tidak mungkin orang sukses itu tidak pernah mengalami kegagalan dan satu hal yang mustahil kalau ada orang sukses itu nol kegagalan nah sehingga Bill Gates mengatakan bahwa kalau kita mau sukses sebetulnya kita harus punya kemerdekaan makanya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam melakukan kegagalan kenapa demikian karena orang-orang gagal itulah sesungguhnya orang yang belajar jadi kalau dia mengalami seribu kali kegagalan maka seribu kali dia melakukan pembelajaran nah sekarang orang sukses itu adalah orang yang pembelajar dan manusia ini tidak ada yang bodoh di muka bumi ini kecuali ada yang pembelajar dan bukan pembelajar nah orang-orang yang pembelajar itu orang-orang yang selalu merdeka melakukan kegagalan nah jadi sahabat-sahabat sekalian anak-anak sekalian kalau kita mau sukses sebetulnya kita harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu kita harus punya ide harus punya gagasan dan kita harus punya keberanian untuk melaksanakannya nah orang yang melaksanakan ide dan gagasannya kemungkinan ya dua ada sukses dan ada gagal dan yang paling sering dihadapi oleh orang itu adalah kegagalan nah maka dari itu orang-orang merdeka kata Bilgeat itu adalah orang-orang yang merdeka melakukan atau bebas melakukan kegagalan nah orang-orang yang bebas melakukan kegagalan sesungguhnya dia orang yang berani orang-orang yang berani sesungguhnya dialah orang-orang yang melahirkan ide-ide gagasan baru dan nanti ide-ide gagasan baru itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang banyak nah anak-anak sekalian di masa pandemi ini silahkan kita bisa cari ide dan gagasan di internet di youtube di facebook instagram di media sosial silahkan cari gagasan dan jika gagasan itu anda sudah miliki anda sudah pahami anda sudah kuasai lalu cobalah untuk melakukannya dan kalau gagal disitulah anda merdeka dan disitulah anda akan menemukan kesuksesan bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesulitan itu bersamaan dengan datangnya kemudahan jadi orang-orang yang tidak pernah mengalami kesulitan maka orang-orang itu tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun dengan kesuksesan jadi anak-anakku sekalian selamat mencoba ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru mari kita ciptakan dunia kita yang baru dunia yang penuh dengan kesejahteraan mari kita sama-sama melakukan banyak kegagalan supaya kita banyak belajar dan dibalik itu kita bisa meraih keuntungan yang besar demikian anak-anakku sekalian sahabat-sahabat sekalian terima kasih atas perhatiannya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba Terima kasih.